Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Hari ini saya bakal ngebahas sedikit tentang update terbaru dari game Alchemistar ini Sebenernya update-nya belum berlangsung, cuman ini adalah event yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan Dimana sepertinya kayaknya event-nya bakal menarik Mungkin kita lihat aja apa saja isi dari update event ini Kayaknya kalau lihat temanya sih seperti liburan gitu ya Mereka lagi di pantai gini, disini ada Vice, terus ada ini tuh siapa ya? Carlin kayaknya Terus ini, ini Gabriel kayaknya Terus ini, aduh gak kelihatan Oke kita lihat aja Oke Nah, major update Jadi event ini nanti bakal berlangsung pada tanggal 19 Agustus Berarti Berapa hari lagi ya? Mungkin seminggu lagi Atau Hitung berapa hari lagi lah dari sekarang Nah ini Event-nya ini jadi ada dua stack Dimana dua stack itu Ada beberapa event baru dan juga ada Story baru dan juga Karakter baru Wah ini sih update yang paling ditunggu ya Karena kita tahu sendiri kan di game ini karakternya masih sedikit Jadi mungkin event ini Kita ada sedikit penambahan karakter Kalau elemennya saya belum tahu Nanti kita lihat aja di penjelasan gambarnya Nah ini nih New limited time event Nah saya bakal jelasin dulu sedikit mungkin ya untuk event Mungkin teman-teman ada yang baru main Sekarang-sekarang gitu Nah Kan ini ada event yang kayak gini Kalau saran saya sih Kalian sebaiknya Beresin gitu event ini Semaksimal kalian Kalau misalkan kalian sanggupnya segitu Yaudah segitu Yang penting Kalian bisa Menukar hadiahnya gitu Kan kalian nanti Nyelesain event tuh Di beberapa stage Misalkan dapat Poinnya apa atau apa gitu Kayak misalkan di event yang si hero sekarang Kan di event hero itu kita Setiap Nyelesain stage Farming atau apapun Itu kita dapat Bunga kan Nah itu bunganya kan kita bisa Pakai Nge-gacha Gacha Dapetin item kayak Remember Terus item buat Upgrade Dan beberapa Furniture untuk di Colossus Nah Nanti di event ini juga Mungkin Kayanya event ini sih Bakalan sama Kayak event yang sebelumnya Dimana Kalau kalian tau Di event sebelumnya itu Ada karakter Yang elemen api Sama Petir tuh Si Shinsa Sama si Eve Nah kan di event itu tuh Beda sama event yang Sekarang yang hero Kalau yang hero kan Kita nyelesain stake Apapun Kita dapat Poinnya gitu Dapat bunganya Buat bisa ditukar Di toko eventnya Nah kalau yang event Si Eve dan Shinsa itu Kita tuh harus nyelesain stake Dimana kalau kita beres Nyelesain stake itu Kita dapat poinnya Jadi itu farmingnya Emang Khusus gitu Stakenya Nggak kayak yang Sekarang gitu Jadi Semaksimal mungkin Kalian Beresin gitu Itu event ini Oke kita lanjut lagi Baca Oke Jadi bakal ada stake baru Ada event rhythm store Dimana nanti kalian bisa Nukerin event itunya Item-item tertentunya Ada questnya Terus ada Loginnya Oke Nah ini nih Jadi Bakal ada stake baru Terus ada fase-fase baru Musuh-musuhnya yang baru Dan juga Mekanik game yang Cukup menantang Oke Jadi Mungkin Buat kalian yang merasa Bosen gitu ya Atau Kurang menantang nih Stake-stakenya Misalkan kalian yang udah beres Spire tuh Sampai Floor 90 Nah mungkin ini Moga-moga sih Cukup menarik gitu ya Stakenya Karena kita juga Pasti ngulik-ngulik lah Beberapa pasti kan Nelesainnya gitu Oke Selesaikan event Untuk mendapatkan Hadiah yang Menarik Nah Kita jadi Dapat event token Nah nanti tokennya itu Kita bisa token Ke Beberapa Item Dan juga nih You can rhythm time For a 5 star event Aurorian Nah Jadi kita bisa dapat Satu karakter gratis Bintang 5 Khususus Di event ini Jadi ini kayak yang Event sebelumnya Jadi Kalau event sebelumnya sih Dia itu bintang 6 Kalau gak salah Si Down itu Bintang 6 apa 5 ya Lupa lah Pokoknya Kurang lebih gitu Nah lanjut Nah ini tuh Kalian harus sering login Biar dapet rewardnya Oke Ini sih lebih ke Ini sih lebih ke Ini ya Oke habis Kita lanjut Di gambar kedua Sebentar Nah ini nih Event storynya Oke Kita lihat Nah New recruitment banner And new character Nah disini Ada beberapa Karakter baru Kita belum tahu Karakternya kayak apa Karena disini Masih berupa silhouette Tapi yang pasti Kayanya mungkin Karakternya cukup bagus lah ya Semoga aja Saya sih harapnya Elemennya sesuai Sama tim yang saya butuhin Tapi kalau misalkan Nggak pun Nggak apa-apa Nah ini nih Oke Karakternya Nah di stack pertama Summer memories Kita bakal bertemu Bintang 6 Oh ini namanya Beryl Enflure Oh jadi Bintang 6 nya 2 Bintang 5 nya 1 Bonacci Bintang 4 nya 1 juga Mas Solo Nah Oh Oh ini nih penjelasannya Bonacci is the skills of Aurorion To this event only And can be riddimed In the event store Jadi Dari semua Aurorion ini Kita bisa dapetin Yang secara gratis itu Si Bonacci Kita bisa dapetin Dengan cara Rhythm di event store Event store itu Kita dapetinnya gimana Ya tadi itu Yang kita nyelesaikan event Nanti kita dapet tokennya Lalu kita tokenin ke Borodon ini Lumayan lah ya Untuk F2P Kalian dapet Hero gratis Ini di stack kedua In the second stack Of event endgame 6 star Aurorion Smokey And 5 star Aurorion Genevieve Bebelum via limited time Recruitment Ready and willing To join your team Oke Jadi Hero berikutnya Bintang 6 Itu Smokey Sama Yang bintang 5 Genevieve Dia ini Bisa kalian dapetin Dengan cara Gacha Nah ini Bannernya sendiri Terbatas Jadi kalian Mungkin Nanti next event Eh mungkin Di banner yang biasa Di mainstay Kayaknya dua ini Belum tentu ada Tapi kita Lihat aja nanti Update berikutnya gimana Tapi kalau misalkan Kalian Kalau misalkan nanti Dua Aurorion ini bagus sih Menurut saya Mending gacha aja Apalagi kalau kalian Misalkan ini elemennya Sesuai dengan team Yang kalian build Ya gak ada salahnya Untuk gacha Betul kan Nah tuh kan Nanti Untuk beberapa Aurorilanya Kita lihat aja Di Ingame Kontennya Jadi Untuk saat ini Belum di reveal Kayak gimana Skillnya Terus Dia elemennya apa Tapi sih Kalau menurut saya Untuk event ini Yang tadi Hero gratis itu Si Bonacci ya Kayaknya sih Peeling saya mah Elemennya air sih Sesuai sama Si Tema eventnya gitu Ini tebak-tebakan aja sih Tapi gak tau lah ya Kalau misalkan Elemennya beda ya Gak apa-apa gitu Bagus-bagus Apalagi saya kan Mainnya kan Team Forest Jadi ya Saya butuhnya Yang Team Forest Ataupun Team Api lah Boleh lah Oke Nah ini Disini kita dikenalin Fitur baru Yaitu Skin Atau Orfit lah Ini disini ada Karlin sama Vice Keren sih skinnya Jadi temanya Pantai Oke Kita lihat Siapa aja yang Bisa kita beli Nah ini Untuk belinya Kita belum tau Pake Lumeber Atau apa Atau bisa pake gold Kita belum tau Kayaknya sih Pake Lumeber Kalau menurut saya Untuk Purchasenya gitu Oke disini Yang ada skinnya itu Vice Vice Uriah Clacken Carlin AC Oke Vice itu Elemen air Kalau Uriah itu Vice itu sniper Uriah itu healer Team Forest Clacken itu Team water Support kalau gak salah Clacken itu Atau Support apa Atau apa ya Pokoknya Water lah Carlin kalau Carlin detonator AC itu converter Eh Carlin converter Terus AC converter juga Oke Jadi berarti disini Skin itu ada Ada 5 Total yang ini Yang rilis Oke selanjutnya Special event record Oh Jadi Semakin kita Beresin questnya Makin banyak reward Yang kita dapetin Nah itu Makanya tadi saya bilang Sebisa mungkin kalian Nelesain event ini Semaksimalnya Biar apa Biar Kalian dapet item-itemnya Kan lumayan gitu Apalagi buat kalian yang F2P kan Kalian gak top up Sama sekali Kalian ngandelin Inkurensi Game nya Ya gak ada salahnya Untuk Memaksimalkan Potensi kalian Di event ini Gitu Oke Yang berikutnya Ini gambar terakhir Oh Jadi Beberapa Gipek itu Bakal ada Discount Nah mungkin Buat kalian yang Top up Nah ini Ada beberapa Discount Di event kali ini Ya Lumayan lah ya Tapi kalau saya Sini dia sih Sampai saat ini Belum top up Karena Belum Tertarik Lisi Saya sendiri Ngerasa Dengan F2P aja Masih bisa maksimal lah Walaupun memang Prosesnya agak lama gitu Tapi Sudah lebih dari cukup sih Oke Kayaknya ini Beres ya Gak ada lagi Ya Gitu aja teman-teman Untuk Pembahasan event kali ini Mungkin detail selanjutnya Kita tunggu aja Di update berikutnya Pokoknya Pokoknya Kita tunggu aja Nanti updateannya Tanggal 19 Agustus Semoga Event ini bisa Lebih bagus lagi ya Dari event-event sebelumnya Tapi menurut saya sih Untuk event Event yang sekarang tuh Yang Kan yang sekarang tuh Hero Itu hero tuh udah Event yang bagus sih Menurut saya Karena Kita gak harus Farmingnya itu Untuk Farming tokennya Token untuk yang Ditoker di store itemnya Itu gak perlu Di stack tertentu Kita cukup Yaudah Misalkan kalian lagi Farming Bahan Buat upgrade Karakter kalian Yaudah farming aja Tapi kalian tetep Dapet sih Poinnya gitu Kalau pengennya Kayak gitu sih Cuman karena Mungkin ini Eventnya bakal Kayak yang Si Dawn Dimana Yang ada Karakter Eve dan Shinza Dimana Kita Nelesaiin Beberapa Stage tertentu Baru kita bisa Dapetin Poinnya Buat Ditoker Tapi sih Untuk event kali ini Ya sebanding lah Rewardnya ya Karena kita dapet Gratis Aurorian Satu Lumayan Si Bonacci Nah untuk sisanya Itu Tadi kan harus Gacha ya Nah mungkin kita Lihat aja lah Si karakternya Bakal bagus Apa enggak Semoga sih Bagus ya Saya masih Ngarapnya Dari beberapa Karakter yang Baru ini Minimal Converter lah Karena Jujur aja Tim saya Yang elemen lain Itu Kekurangan Converter Kayak tim Water saya Converter yang Cooldownnya Dikit itu Masih Maling sih Yang itu aja Miss Blank Yang gratisan Sisanya belum Punya Kayak Si Saril Belum Punya Banyakan Yang Codownnya Lama Yang 5 Kayak Si Barton Carlin Dan Sebagainya Elemen Petir Saya Belum Punya Converter Yang Benar Codownnya Dikit Kayak Beverly Sama Ground Itu Belum Punya Ya Makanya Semoga Di Event Ini Hero Yang Baru Boga Si Converter Ya Mungkin Ada Detonator Boleh Untuk Benar Skillnya Bagus Buat Nicil Nicil Musuh Apalagi Beberapa Pastikan Ada Yang Susah Terutama Dispire Semoga Bagus Ya Untuk Video Kali Ini Segitu Aja Teman Teman Terima Kasih Yang Udah Nonton Sampai Akhir Next Video Mungkin Saya Bakal Nanti Mungkin Bakal Ada Gacha Tipis Tipis Di Video Nanti Setelah Update Itu Kalaupun Kalau Lo member Saya Terkumpul Ya Paling Gachanya Cuma Sekali Karena Lo member Saya Cuma Dikit Tapi Itu Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Membantu Penjelasannya Bagi Teman Teman Yang Tidak Tidak Terlalu Paham Bahasa Inggris Saya Coba Terjemahkan Sebisanya Kemampuan Saya Ya Untuk Video Kali Ini Gitu Saja Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Video Saya Berikut Abuk Berikut